Para penumpang di stasiun Depok ini mesti gigit jari dan diizinkan petugas untuk menaiki KRL lantaran mereka belum membawa surat keterangan tugas sebagai bukti bahwa benar akan beraktivitas ke ibu kota. Tindakan tegas ini baru saja diterapkan sebagai kelanjutan kebijakan transportasi umum bisa beroperasi tapi dengan protokol antisipasi penularan COVID-19. Salah satunya, calon penumpang yang tidak membawa surat tegas dilarang naik. Hari pertama penerapan aturan ini stasiun dijaga ketat oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Depok yang dibantu aparat kepolisian. Untuk sementara waktu ini, kita mengikuti aturan yang berlaku. Ada penumpang yang banyak tidak mengetahui dan belum mendapatkan surat dari perusahaannya. Apabila nanti ada masyarakat yang mungkin berjualan kemudian sektor ISKWM, kami sarankan untuk minta surat dari RTRW dan surat keterangan sehat. Hasilnya, masih banyak calon penumpang yang tak membawa surat tugas. Sebagian besar mengaku belum mengetahui adanya sosialisasi aturan tersebut. Tidak bisa. Kenapa Pak, tidak bisa? Saya tidak ada surat ini, Pak. Tidak ada surat tugas, Pak? Iya. Ini, Pak, kenapa tidak punya surat atau seperti apa ini? Iya, saya juga baru tahu. Baru tahu ini? Baru tahu ini hari. Ya, kan saya tidak tahu, Pak. Tugasnya tidak ada. Pak, sekarang suruh pulang, balik lagi? Ya, saya harus jalan terus, naik ini. Naik angkot, Pak? Naik angkot saja. Pak, kenapa Pak? Hah? Suruh pulang, Pak? Gak aja, di medan surat tugas. Bapak sudah tahu belum? Saya sudah tahu, cuman kan karena saya kerjakan baru hari Senin kemarin, kan digilir tuh. Ya, jadi belum siapin. Makanya sih sebenarnya berdatang meminta juga surat tugas. Pemeriksaan dan penerapan sanksi tegas ini akan digelar selama dua pekan atau selama masa PSBB di kota Depok diperlakukan. Lamar Pamukkas melaporkan untuk NET.